Sebagian besar dari kalian, subscribernya Laikul, adalah youtuber pemula yang masih bikin video cuma pakai alat seadanya. Bahkan banyak yang cuma pakai HP aja. Dan di video kali ini, aku mau bikin lanjutan dari video beberapa waktu yang lalu. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Laikul Fahri disini. Di channel ini, aku banyak ngebahas tips seputar YouTube. Dari mulai editing, recording, perhatian untuk syuting, dan akhir-akhir ini juga aku sering ngebahas hal-hal seputar live streaming. Jadi buat kalian yang baru pertama kalinya ke channel ini, setelah nonton video ini, kalian bisa cek video-video sebelumnya. Kali aja ada informasi yang bermanfaat buat kalian. Beberapa waktu yang lalu tuh, aku udah pernah bikin tutorial cara live streaming pake HP aja, dengan aplikasi Prism Live Studio. Buat kalian yang belum nonton, kalian bisa cek linknya dari sebelah sini. Dan ini adalah update-an dari video yang sebelumnya itu ya. Buat kalian yang belum tau, Prism Live Studio adalah sebuah aplikasi untuk live streaming di smartphone. Dia punya banyak fitur, dan baru-baru ini tuh ada beberapa fitur tambahan yang menurutku bakalan kepake banget buat kita-kita nih yang suka live streaming cuma pake HP aja. Yuk langsung aja kita bahas apa aja sih tambahan-tambahan fitur di Prism Live Studio ini. Buat kalian yang belum punya aplikasi Prism Live Studio, kalian bisa download aplikasinya ada di Play Store ketik aja Prism Live Studio. Atau nanti biar gampang, aku taruh link di description box ya. Dan buat kalian yang udah punya juga, silahkan update ke versi yang terbaru ya. Ini langsung aja aku buka nih. Nah ini tampilan awalnya seperti ini ya. Nah sekarang mari kita bahas update-an yang pertama. Ini menurutku cukup keren sih. Jadi, di Prism Live Studio sekarang udah ditambahin fitur Beautify Effect secara live. Fitur ini tuh bisa dibilang cukup sulit untuk ditambahkan di aplikasi live streaming HP ya. Dan Prism Live Studio udah punya fitur itu. Yuk langsung kita coba aja. Untuk nyobanya kalian bisa pilih yang ini nih, logo emoticon ini ya. Di samping ready ini, di sebelah sini. Nah disini ada beberapa pilihan nih. Yang pertama ada cute, ada natural, dan sharp. Kita coba dulu yang cute ya. Ini yang cute kita coba. Nah, wah. Udah langsung cute aku. Dan disini kalian bisa adjust ya. Kalian bisa atur-atur beautify-nya tuh. Tinggal pencet aja. Dan disini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada shape ya. Shape itu adalah bentuk mukanya. Jadi, kalian mau atur bentuk mukanya tuh segimana gitu ya. Kalau semakin kecil, dia akan semakin gede gitu. Dan kalau semakin besar, ininya akan semakin kecil. Tuh. Ini jadi kita sesuaikan aja. Disesuaikan dengan wajah kalian. Dan mungkin aku segini oke lah. Kemudian disini ada smooth. Smooth itu fitur untuk menghilangkan jerawat ya. Bercak-bercak yang ada di wajah gitu. Ini kalau makin gede ya, makin alus wajahnya gitu. Ini sekarang segini. Kalau kita nol-in ya. Seperti ini. Dan kalau kita tambahin sampai full. Tuh. Wow. Jadi alus banget guys. Nggak perlu skincare-skincaran. Kemudian lanjut disini ada blush ya. Blush itu merah-merah yang ada disini ya. Menurutku dia nambahin efeknya tuh cukup natural ya. Nggak yang berlebihan gitu. Nih cuman ada merah-merahnya dikit aja gitu. Nggak yang sampai berlebihan banget. Kayak gitu. Kemudian di sebelah kanannya disini ada lips. Ini untuk bibir ya. Tuh. Kelihatan natural aja nggak yang berlebihan gitu loh. Ini kalau aku hapus kayak gini. Bibir aslinya kayak gini. Dan kalau dikasih seperti ini. Natural kan. Nggak begitu yang terlalu mencolok banget gitu. Kalau kalian mau lihat before dan afternya. Kalian bisa pencet tombol yang ada di sebelah sini nih. Ini kalian pencet dan tahan aja. Tuh. Ini buluk banget ya. Sebelum ada efeknya. Kemudian setelah dikasih efek jadi. Wow. Jadi kayak opa-opa Korea gitu ya. Kemudian kalau kalian mau reset. Kalian bisa pilih reset disini. Untuk menghilangkan semua efeknya. Kemudian di sebelahnya disini ada natural dan sharp. Untuk yang natural ini mungkin lebih natural gitu ya. Yang efeknya tuh lebih natural. Nggak begitu berlebihan banget gitu. Nah ini cukup natural sih. Ini lipsnya juga nggak yang setajam tadi. Kemudian di bagian yang sharp. Ini yang tebal gitu. Jadi makeup tebal lah istilahnya gitu. Perubahan dari shape-nya pun mungkin akan lebih signifikan. Ini kalau nol kayak gini nih. Muka aslinya. Kemudian kalau ditirusin seperti ini. Ini tirus banget. Terlalu tirus malah jelek ya. Seginilah mungkin. Kayak gini. Kemudian sama ya. Kayak tadi kalau kalian mau lihat before and after-nya. Buluk banget guys nih. Before, after. Before, after. Before, after. Before, after. Efek ini tuh bisa bikin kalian jadi cantik dan ganteng. Kemudian disini sebelahnya masih tetap ada fitur yang sebelumnya ya. Ada color ini untuk menambah efek warna aja gini. Kalau misalnya kalian mau kasih warm atau cool gitu-gitu nih. Bisa kalian tambahin disitu. Nah kemudian update-an selanjutnya adalah kita bisa menambahkan thumbnail gambar sampul gitu saat live streaming. Sekarang aku praktekin aja ya. Kalau kalian masih di posisi yang video seperti ini. Kalian geser ke kiri di live ini ya. Kemudian pilih ready. Nah disini kalian atur mau live streaming dimana. Misalnya kalian mau streaming di youtube gitu ya. Pilih set destination, pilih youtube. Kemudian pilih connect to youtube. Terus kalian tinggal login aja. Nah kalau udah kalian pilih channel mana yang kalian mau live streamingin ya. Disini aku pilih yang channel utamaku. Kemudian pilih allow. Nah ini udah terhubung ya. Sama channelnya. Terus kalian tinggal pilih nih. Disini mau public, unlisted, atau private. Karena ini aku untuk demonstrasi aja. Jadi aku pilih yang unlisted aja ya. Jadi ini nanti penontonku tuh gak bakalan bisa lihat live streamingnya gitu. Karena ini untuk uji coba dulu gitu ya. Kemudian kalian bisa pilih resolusinya. Dia bisa sampe 1080p. Kemudian bitrate nya juga kalian bisa pilih sesuaikan aja mau adaptif atau enggak gitu. Kalau misalnya kalian gak begitu ngerti tentang teknis ini. Kalian tinggalin aja kayak gini. Ini udah settingan yang paling oke. Nah kemudian kalian tinggal kasih nama aja ya live streamingnya. Misalnya. Sapa penonton Laikul. Oke. Kemudian kalian bisa tambahin thumbnail. Disini ya. Set thumbnail. Set intro juga bisa. Ini fitur menarik juga ya. Set intro kalian bisa ngasih bumper awal gitu ya. Kemudian untuk thumbnailnya juga kalian bisa set disini ya. Tinggal dipilih aja. Dicari. Kalian tinggal cari aja thumbnailnya apa. Misalnya kalian mau pake ini ya. Kayak gini misal. Nah kemudian kalian langsung aja pilih go live. Nah disini udah mulai live streaming. Nah ini nih updater yang selanjutnya tuh dia bisa mengganti thumbnailnya ketika kalian sedang live streaming. Caranya seperti ini nih. Kalian pilih yang tanda pensil ini. Kemudian pilih ini nih. Nah ini kalian bisa ubah nih. Thumbnailnya. Kalian tinggal ubah. Kalau kalian mau ubah thumbnailnya kalian tinggal pilih change image aja. Nah ini tinggal dipilih aja gambarnya mau yang mana. Misalnya ganti yang ini gitu ya. Pilih dan kemudian oke. Nah ini dia langsung mengganti thumbnailnya ketika kalian sedang live streaming. Kemudian update yang selanjutnya. Kalian bisa nge-share live streaming kalian ketika live streaming. Caranya gampang banget. Tinggal pencet ini aja nih. Logo bagikan ini. Kemudian kalian tinggal pilih mau di-share kemana ya. Mau di-share ke Facebook, Twitter. Atau kalian mau share ke temen kalian. Ke WhatsApp atau ke yang lain gitu. Tinggal pencet yang more aja. Dan disini udah muncul pilihan-pilihannya ya. Ini pilihan yang lebih banyak lagi. Kalian tinggal sesuaikan aja. Dan selama kalian mencet itu pun preview-nya tuh tetep ada tuh di atas. Jadi kalian bisa nge-share dalam keadaan live streaming dan tetep dapet itu tadi. Preview-nya tuh tetep muncul di pojok sana. Kemudian update-an selanjutnya juga kita bisa mengubah informasi live streamingnya tuh ketika live streaming. Misal kalian mau ubah judulnya atau ubah deskripsi segala macem gitu. Yang ngasih link pembelian dan lain-lain. Nah kalian bisa tuh tinggal pilih ini aja. Tombol pensil ini. Kemudian pilih ini ya. Tanda panah ini. Kemudian kalian tinggal atur nih. Judulnya misal mau diganti apa gitu. Mau diganti. Selamat siang semua. Kemudian kalian mau ngasih deskripsi. Ini link pembelian misalnya ya. Kalian nge-review barang atau apa gitu ya. Link pembelian. Nah gitu-gitu kalian tinggal atur-atur aja. Ini bisa diubah ketika kalian sedang live streaming. Dan di akhir Oktober ini aplikasi Prism Live ini udah bener-bener di-improve banget. Dan yang aku rasain dari tadi pas nyoba aplikasi ini sih udah lancar banget ya. Yang kemarin tuh kayaknya masih ada beberapa yang nge-lag-nge-lag dikit gitu. Dan ini udah di-fix semua. Ini dipake udah enak banget sih aplikasinya. Dan buat kalian yang belum tau juga Prism Live Studio itu juga bisa dipake untuk ngedit video ya. Aku udah pernah bikin tutorialnya ada di sebelah sini. Dan aplikasi ini tuh gratis tanpa watermark sama sekali. Kalau kalian mau ngilangin watermarknya. Kalian bisa ubah di setting. Ini aku end dulu ya. Live streamingnya aku end dulu. Ini ketika kalian udah selesai live streaming. Kalian ada pilihan untuk nge-save atau nge-share gitu ya. Atau mau ngopil linknya gitu. Ini aku kembali aja dulu. Kemudian buat kalian yang mau ngilangin watermarknya. Kalian bisa masuk ke sini nih. Kemudian masuk ke setting. Terus disini ada pilihan ini. Conceal watermark. Nah ini kalian tinggal. Kalau kalian mau ngaktifin tinggal diaktifin aja. Kalau mau diilangin ya tinggal di gini aja. Tanpa ada pembayaran apapun. Tanpa ada registrasi apapun. Aplikasi ini bisa digunakan secara gratis dan tanpa watermark. Itu tadi adalah beberapa fitur-fitur update-an dari Prism Live Studio. Buat kalian yang baru pertama kalinya tau Prism Live Studio. Dia tetap punya fitur-fitur yang sebelumnya ya. Ini ada beberapa fitur-fitur lain. Mungkin nanti aku taruh di description box aja ya. Untuk fitur-fitur selengkapnya. Prism Live Studio ini juga bisa nge-stream sampai 6 channel. Tanpa membutuhkan tambahan jaringan lain. Kemudian dia bisa nge-stream sampai 1080p 60fps. Terus dia juga udah support untuk pake microphone eksternal ya. Jadi kalian tinggal colokin microphone aja ke HP kalian. Itu udah akan langsung terdeteksi. Dan live streaming kalian tuh akan memiliki audio yang jauh lebih baik lagi. Buat kalian yang mau tau lebih detail tentang Prism Live Studio ini. Kalian bisa buka websitenya di www.medium.com. Atau nanti aku taruh link di description box. Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi menurutku kesimpulannya adalah. Ya kalian wajib banget buat download aplikasi Prism Live Studio sekarang juga. Karena gak ada alasan buat gak download. Aplikasinya gratis. Fitur-fiturnya banyak. Dan ngebantu banget buat kalian youtuber pemula yang. Mau edit-edit video juga bisa. Mau live streaming juga bisa. Langsung di satu aplikasi aja ya. Yaudah segitu aja video kali ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Kalau kalian suka jangan lupa buat klik like dan share video ini ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Maturnun. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.